Oke, good. Silahkan kita buka pembelajaran 3 dan 4, tapi sebelumnya memang akan review pembelajaran 1 dan 2. Nomor 1, mengapa kera dan ayam tersesat? Ini pembelajaran kemarin. Yang belajar kemarin akan tahu jawabannya. Kenapa kera dan ayam tersesat? Karena mereka tidak tahu jalan pulang. Karena mereka tidak tahu jalan pulang. Karena mereka tidak tahu jalan pulang. Tidak tahu jalan pulang. Mereka menemukan sang kepiting, memberitahu mereka jalan pulang. Karena mereka tidak tahu, tidak punya petunjuk? Amen. Mereka tidak tahu jalan pulang. Iya, mereka tidak punya petunjuk arah. Mereka mau pergi-pergi ke sekolah, tapi tidak tahu arahnya. Tidak ada petunjuknya. Tidak tahu, jadi pergi saja, pergi saja, pergi saja. Tidak ada petunjuknya di mana sekolahnya. Di mana pohon yang punya buah itu. Tidak ada petunjuknya. Kalau ada petunjuknya, belok kiri, belok kanan, dan titik kemarin. Pasti bisa. Menurut saja. Mereka tidak punya petunjuk arah. Itu yang pertama ya. Tidak ada petunjuk arahnya. Tapi kalau kamu, saya mau pergi ke rumah sini kok. Oh, ketahuan. Di jalan ini nomor Sukian. Nanti dapat lampu merah, belok ke sini, belok ke sini. Tidak ada petunjuknya ya. Oke, yang kedua. Mengapa kera minta maaf pada ayam? Karena kera yang menjelaskan ayam masuk ke rumah. Oke, minta maaf pada petunjuknya. Maaf, yang ada petunjuknya. Si ayam, coba ngikut-ngikut kan. Ayo kita jalan lagi, kata si kera. Ayam ngikut-ngikut aja. Jadi dia merasa bersalah. Dia yang sudah bawa si ayam sampai mereka tersesat. Next. Dalam kalimat ini, nomor tiga ini, apa yang salah? Silahkan lihat. Apa yang salah? No, di kalimat manusia. Kalimat nomor satu tidak. Besar. Besar, man. Apa? Di ruang tanya petik, harus huruf, tapi... Next. Satu bulan ada berapa hari? Tidak puluh hari. Puluh hari. Semua? Tidak puluh. Tidak puluh hari, Mem. Ada tiga puluh hari. Tidak puluh hari, Mem. Kalau dua bulan, berapa hari? Apa, Mem? Dua puluh. Tidak puluh hari. Tidak puluh. Tidak puluh hari. Tidak puluh hari. Oke. Tiga tambah tiga, enam. Tapi karena tiga puluh, tambah tiga puluh, enam puluh. Good. Next. Mengapa banyak tikus di kota Hamelin? Karena mereka tidak memperhatikan... Buang sampah, mereka tidak bersihan di sekitar... Mereka buang sampah sembarangan. Mereka tidak perhatikan kebersihan lingkungan. Akhirnya tikus di kota Hamelin. Nomor tujuh. Tidak puluh hari. Tidak puluh hari. Apa, teman-teman yang lain seperti bingungnya? Apakah teman-teman yang lain tidak belajar kemarin? Kenapa semua dua orang yang mem dengar yang jawab? Aku belajar, aku belajar, Mem. Aku belajar. Ini semua dipelajari. Aku belajar, Mem. Iya, cuma cara belajarnya. Berikan dua keping. Jangan kalau bubuk kosong tidak dipelajari juga. Itu hilang. Jadi, kalau setiap keluarga beli dia dua emas. Iya, kan? Kalau setiap keluarga mereka setuju. Oke, silahkan. Bisa usir tikus. Gitu ya. Next. Bagaimana caranya ia mengusir tikus? Bagaimana caranya setuju dengan apa? Dan selalu itu mengeluarkan suara yang sangat merdo sehingga para tikus mulai keluar dari persembunyannya dan mengelilingi pemuda itu. Lalu pemuda itu menuju sungai dan ia menyeburkan dirinya. Oke. Gitu pula dengan para tikus yang mengikuti. Dabur semuanya. Good DJ. Bagus. Tidak bisa menjawabnya mental bahwa para tikus. Sean, kamu mau ngomong sesuatu. Ada apa, Sean? Halo, Sean. Gimana, Sean? Sean, ada apa, Sean? Tadi Sean mau ngomong sesuatu? Ya, Men. Kenapa, Sean? Tikusnya diusir pakai. Tikusnya diusir pakai. Nah, DJ, silakan ceritakan kembali, DJ. Ada di pelajaran itu, Sean, ceritanya. DJ, ceritakan kembali. Tikusnya diusir. Gimana caranya, Sean? Oke. Buka, buka. Buah pemuda yang bernama Satria memainkan serulingnya. Dan, hal itu membuat para tikus keluar dari persembunyiannya dan mengelilingi pemuda itu. Pemuda itu menuju ke sungai. Dan dia mencuburkan dirinya. Begitu pula kepada partikusnya. Ternyata partikusnya tidak bisa berenang. Sehingga mereka mati di dalam sungai. Iya, gitu caranya. Nanti dibaca di pelajaran 2, ya, Sean. Oke, deh. Itu kita terima kasih. Terima kasih bagi yang sudah belajar. Dan hari ini kita lanjutkan ke pembelajaran 3. Halaman 122. Pak, sudah tahu, Mem. Tadi aku buka. Good. Siapa yang belum bisa naik sepeda? Yang belum bisa naik sepeda siapa? Aku sudah bisa naik. Aku sudah bisa, Mem. Bisa, aku punya sepeda besar. Ini yang sudah bisa naik sepeda beda dengan naik kereta api. Sekarang mereka sedang naik kereta api. Mereka lagi naik kereta api, nih. Siapa yang sudah pernah naik kereta api? Aku. Kembali kereta apinya hancur. Kereta api odongo-dongo. Kalau odongo-dongo itu masih hancur, dia. Oke. Udin dan keluarganya lagi mengadakan rekreasi. Coba ayahnya, Rosy, Udin-nya, Miko. Bentar, bentar, bentar. 176, 176. Udah, 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 udah. Nah, ini kelas. Hati-hati dengan tasnya, ya, Kak. Pegang baik-baik, jangan hilang. Iya, ayah. Aku akan memegang tasnya dengan baik. Oke. Satu lagi, deh. Ayahnya... Ayahnya Sean, Udin-nya DJ. Ayo. Abang, udah kasih, Mak. Di hati. Hati-hati dengan tasnya, ya, Nak. Pegang baik-baik. Eh, jangan sampai hilang. Iya, iya. Aku akan memegang tasnya dengan baik. Iya, waktu Mem masih belum menikah, Mem itu tinggalnya kan kerjanya dulu di Jakarta. Mem jauh dari Bekasi, Mem harus naik kereta api ke Senin. Ini tuh kereta apinya padat banget. Sampai kita cuma di tempat berdiri kita. Jadi memang di kereta api harus pegang baik-baik pada masa itu. Iya, Mem. Kereta api kita disediain makanan, kan? Eh, itu kereta api yang mahal, menek. Kereta apinya kereta api yang biasa. Jadi kita harus pegangan berdiri. Tas kita harus kita jaga baik-baik. Kalau enggak, banyak jambret. Tiba-tiba nanti di gerbang belakang, Jambret, jambret. Ada jambret, langsung tarik tasnya. Ibu-ibu, dia langsung lari keluar dari gerbang yang satu. Jadi, kita harus seperti ini. Harus pegang kereta api yang biasa, ya. Tapi kalau sekarang sudah lebih bagus, katanya. Kereta apinya terakhir, Mem. Pakai kereta apinya udah eksklusif. Dia udah bagus. Nggak sampai pada keretakan lagi. Pernah aku naik kereta api? Pernah ke 7, 6. Kalau ini jauh. Kalau kereta apinya jauh, dia misalnya dari kota ini ke kota sana. Dia enggak ada lagi yang berdiri-berdiri. Dia sudah pakai tempat duduk. Boleh ada makanannya. Karena kalau jauh ya jaraknya, ya. Misalnya sampai 6 jam, gitu ya. Kalau yang kereta api, Mem, naikin itu kereta api yang cuma dia setengah jam aja. Setengah jam perjalanan. Dia udah sampai setengah. Kereta api listrik namanya. Tapi ya itu banyak jambretnya di situ. Jambret tas baik-baik. Itu ya. Oke deh. Kita lihat harga tiket ini. Oh, jadwal. Jadwal keberangkatannya ada. Kalau hari Senin, jam berapa? Jadwal keberangkatan. Jadwal keberangkatan. Semua kereta apinya berangkatan. Ingat ya. Pemakaian. Sebentar, sebentar. Sebentar ya. Oh, apa? Kalau kita berangkat itu pakai kereta itu harus bakal menjangin. Ini terjangin juga. Ini alat. Ini tetap menjangin. Apa yang baik-baik saja? Ya, ada yang mengganggu dari sana. Oke. Jadi tanda titik digunakan pada saat penulisan waktu. Coba lihat nih. Ini ya. 06.00. Jangan lupa ya. Penggunaan tanda titik ya. Tanda titik digunakan untuk tanda memisahkan waktu antara jam dan menitnya. Oke. Kita harus bangun jam 5 dong. Siapa? Siapa, DJ? Tadi kita harus bangun jam 5 dong. Nah, kalau ke tempat keretanya setengah jam harus bangun jam 5. Kalau ke tempat keretanya agak jauh. Karena kalau naik angkutan macet banget. Keletapi kan enggak macet. Dia cuma jalan ya. Kalau aku bisa bangun jam 2. Kalau enggak jam 4. Kalau enggak jam 4. Oke. Sekarang kita kemarin sudah pelajari bahwa satu bulan itu ada berapa hari? 30. 30. 30. Ada 30 hari. Sudah 1 bulan. Ada 30 hari. Oke. Artinya kereta apinya berangkat 30 kali. Karena tiap hari kan kereta api itu berangkat kan. Terus. 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 Oke. Sudah 30 hari. Sekarang kita lihat. Kereta api tujuan Jakarta ke Bandung ini melakukan perbaikan. Susak kereta apinya selama 60 hari. Berapa bulan kalau 60 hari? 60 hari. 20. 2 bulan. Tadi selama itu adalah di 20 hari. Dibagi 30. 60 bagi di kembali. 6. 6. 3 itu sama dengan 2. Ada banyak. Oke. Oke. Berarti ada 2 ya. ada 2 bulan karena 1 bulan ini 1 bulan 2 hari ya 2 bulan 6 ya jimpi oke deh nah, kalau dia ini nih 1 bulan nih jadwal kreta apinya dia gak beroperasi, ini bulan kedua dia gak beroperasi juga jadi 2 bulan dia 1 bulan hari itu ya oke kalau seandainya kreta api itu rusak dalam waktu 90 hari 90 hari nah kira-kira ini berapa bulan ya 3 bulan 90 dibagi 3 0 nya gak usah ikut 9 bagi 3 nya 9 bagi 3 aja ada 9 kue ada 9 kue dibagi 3 dibagi 3 dibagi 3 berarti 3 orang berarti sama dengan 90 bagi 30 sama dengan 30 30 men 30 di luar 2 bulan 3 bulan 3 bulan 30 hari 2 bulan 2 bulan 60 hari 3 bulan 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 oke karena oke lanjut misalnya kamu sudah sudah libur selama 1 bulan berapa hari kamu libur 30 hari kamu libur selama 2 bulan berapa hari kamu libur 60 60 terus 30 ya tambah 3 tambah 3 60 tambah lagi 3 90 tambah lagi 3 jadi berapa 130 bukan bukan 100 30 30 30 30 30 30 30 30 pokoknya 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 30 oke oke kita sekolah selama 6 bulan 6 bulan berapa hari 6 bulan 180 hari 80 80 dapat ya caranya adalah kalikan yang di depannya saja 6 x 3 6 x 3 berapa 6 x 6 tambah 18 6 x 3 ditambahin 0 di belakang jadi 180 betul 6 x 3 18 tambahkan 0 180 kalau seandainya kita sekolah 6 bulan berarti kita sudah sekolah 180 kalau tiap hari masuk oke oke kita lanjut ke sini Udin dan Ayah pergi ke museum Indonesia yang ada di taman mini Indonesia Indah ada yang pernah ke taman mini ada yang pernah aku memang pernah oke Sayin sudah pernah ada lagi teman-teman yang sudah pernah oh bela juga sudah pernah ke taman mini iya si Udin si Udin pengunjungi museum ya siapa pernah ke museum aku pernah kita lihat apa di museum museum kita lihat apa dinosaurus men dinosaurus tipe-tipe apa lagi apa lagi lihat dinosaurus oke apa lagi kalian lalu belum ikut ya ke museum di Tenggaran kalian belum ikut waktu itu ya waktu itu sekolah mengunjungi museum yang ada di Tenggaran biasanya di museum itu adalah benda-benda langka yang zaman-zaman dulu jadi waktu itu kita lihat buaya yang panjang aku pernah lihat ke museum yang ada dinosaurusnya Mem yang ada di Tenggaran yang di taman mini menikah aku pernah Mem sampai keluar dari taman sampai keluar gara-gara takut sama sama dinosaurus kalau Mem gendang-gendang merusak ini loh teman-teman sementara lagi jawab Mem sakit dengar gendang-gendangnya tolong jangan digendangin ya teman-teman bukan suara gendang-gendang loh Mak itu kedengaran kita Mak oke Mem mau tanya dulu Mak kamu pernah ke museum mana Mak ke museum mana ke museum dinosaurus itu ada di mana Mak nah Mak sementara kita lagi bahas pelajaran Mak main gendang jadinya Mak gak ikuti pembelajaran Mem saya lihat kamu DJ gimana kamu DJ kalau Mem gak lihat anak-anak Mem mem gak mau ngajarnya berarti Mem lagi ngomong sendiri mana mau Mem dikasih Mem harus lihat anak-anak Mem anak-anak Mem sedang jawab Mem sedang belajar bersama Mem ya oke oke yang gak mau terus fokus lagi ya oke jadi mereka pergi ke museum coba kita lihat men naik apa Udin sama papanya ke museum coba lihat motor 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 yang mereka motor motor helam masker oh itu pakai masker oh kacanya ini ya kacanya motor kenapa harus pakai helm teman-teman yang terbaik kalau penjelakaan gak itu kepalanya gak sakit lagi siapa yang terbaik tidak terbentuk siapa tadi yang jauh PKL atau semua orang menggunakan apa ini apa yang kamu gunakan saat ini misalnya kamu mau pergi ke keluarga apa yang kamu harus gunakan kalau kamu naik motor enggak kedengeran hanya helm saja kah Tian hanya helm saja enggak masker ya harus pakai masker kayak mem keluar rumah tadi mem pakai masker di jalan ya harus pakai masker oke karena mem hanya di kelas sendiri jadi mem tidak pakai masker next kita masuk ke sini aduh kapan sih mem suara mem kecil disini suara mem kecil teman-teman dengar suara mem kecil juga ya enggak suara mem kecil enggak 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 udah besar suaranya udah besar ya 59 50 oke sudah bisa ya Semua anak-anak bisa dengar suara, Mem? Iya, Mem. Oke, Gug. Sudah bisa. Kita lanjut ya. Bisa ya. Karena kalau kalian tidak dengar, sama saja Mem ngomong sendiri juga namanya. Kalau kalian tidak bisa dengar suara, Mem. Kita kelihatan ke sini. Fungsi tanda titik lagi. Oke. Gimana kita gunakan titik ini? Coba lihat dulu ini. Di bulan Januari, pengunjung museunya ada sebanyak 1.500 orang. Bulan Februari 1.600 orang. Ini kan tanda titiknya ya. Bulan Maret 1.550 orang. Oke, siapa yang tahu? Apa fungsi tanda titik di sini? Untuk? Kalau ada atas yang seribu. Yes. Fungsi tanda titik adalah memisahkan ribuan. Kalau sudah ribuan, perhatikan. Ini berapa? 50 orang. 1. 50 orang. Untung semua menjawab. Ini berapa? 50 orang. 50 orang. Teman-teman yang lain menjawab. Ini berapa? Angka berapa? Ini angka berapa? Ini angka berapa? Ini angka berapa? 100. 100. 100. 100. 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. Ini angka berapa? fungsinya untuk memisahkan ribuan ya memisahkan ribuan kalau tidak sudah sebentar ya sebentar dulu ya ribu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau sudah ribuan, harus dikasih tanda titik memisahkan dia. Dan di belakangnya adalah tiga angka. Setelah ribuan, kalau masih dia ratusan, dia belum ada titiknya. Terima kasih. 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 Sekarang Mem mau tulis seperti ini. Oke. Anak-anak di mana Mem harus buat tanda titik? Di 2, 1. Di 2, 1. Di 1. Di 2, 1. Di 1, 2, 1, 2, 1. Di situ Mem. Di 2, 1. Di 2, 1. Di 2, 1. Dua, 1. Sebentar ya. Banyak-banyak yang sedang call-call ini karena Mem harus di. Sebentar ya. Oke sebentar dulu ya. Penting. Dua, 2, 1. Ah. Ah. Rp21.000 Rp1.000 Kasih tanda titik untuk pembatasnya Rp6.000 Rp7.000 Rp7.000 Oke Sekarang Di sini Di mana mem harus kasih tanda titik? Rp1.000 Di depannya Rp806 Rp2.000 Rp3.000 Rp806.000 Oke Aduh Kapan aku dikasih tanda Ini jawabannya Jadi dijawab aja Kalau tahu jawab aja Tanda titik Memisahkan ribuan Sekarang kita masuk ke kalender lagi Kita masuk ke kalender lagi Kita lihat kalender ini Satu tahun Januari Februari Maret April Mei Juni Juli September November December Itu ada 12 bulan Itu ada 12 bulan Tahun Ada 12 bulan Jadi pada saat kamu ulang tahun Itu sampai 12 bulan lagi Maka kamu akan ulang tahun lagi Makanya ulang tahunnya Berulang tahunnya Ulang tahun Ulang tahun Satu tahun itu 12 bulannya Mulai dari Januari Kalau kamu ulang tahunnya Maret Baru Lagi tahun depan Ada 12 bulan lagi Ulang tahun lagi kamu Gitu ya Oke 4 minggu ini sudah kita pelajari Di subtema 3 Lihat ini 4 minggu 1 minggu 7 hari ini ya Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kemudian 2 minggu 3 minggu Dan 4 minggu Lalu 1 bulan 30 hari Tadi sudah ya Rata-rata 30 Ini rata-rata 30 Karena ada yang 2, 8 Tapi rata-rata 30 nih 30 Jadi 1 bulan 30 Berarti jumlah pengunjung di tahun 2017 Berapa bulan dalam 1 tahun Oh ini kalau ditotalkan ya Sekarang Kalau seandainya Ini bulan apa sekarang? Bulan Mei Bulan Mei Oke Perhatikan semua bulan Mei Kita sekarang lagi ada di bulan Mei Kita ada di sini ya anak-anak Oke Sudah? Ini pertanyaannya men Silahkan jawab Kalau kamu bisa silahkan jawab ya Perhatikan Ini perhatikan baik-baik Sekarang bulan Mei Oke Sini Konsentrasi Konsentrasi 2 bulan yang lalu Adalah bulan apa? Bulan apa? Maret 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 Mundur April Bulan lalu Satu bulan lalu adalah bulan April Dua bulan lalu berarti adalah bulan Maret 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 Tiga bulan lalu adalah bulan apa? Februari Tiga bulan lagi adalah bulan apa? Tiga bulan lagi adalah bulan apa? Tiga bulan lagi kita akan masuk Satu Satu Dua Tiga Kita akan masuk ke Agustus Tiga bulan lagi Agustus Sudah kecil? Satu Tiga bulan lagi Tiga bulan lalu Tadi kan yang pertama kan yang bilang lalu Tapi ini lagi Lagi berarti kita maju Oke Sekarang adalah bulan Mei Sudah Sekarang adalah bulan Mei Tiga bulan yang lalu adalah bulan apa? Januari 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 Dua bulan lalu adalah bulan Dua bulan lalu adalah Maret Tiga bulan lalu adalah Januari Tiga bulan lalu adalah Januari Jadi lima bulan lalu adalah Bulan 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 Desen Desen Sembar Sembar 2012 2016 Atau 2020 Ini 2021 kan? Oke konsentrasi lagi Konsentrasi lagi Ini adalah bulan Mei Sudah? Ini adalah bulan Mei Terit Tapi aku seperti ini Lima bulan lagi bulan apa? Lima bulan Oktober 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 Sekarang adalah bulan Mei Konsentrasi Sekarang adalah bulan Mei Berapa bulan lagi kita tahun baruan? 7 bulan 8 bulan Berapa bulan lagi? 7 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 8 8 Oke deh Baiklah Bisa? Paham? Paham? Aduh Pengen Paham? Pelajarannya? Paham? Mem? Mem? Pelajarannya udah paham bulan-bulan ini? Udah Mem? Mem? Bisa ya? Bisa ya? Sudah habis lainnya? Berarti sampai disitu Pembelajaran kita hari ini? Badi Oke deh Jangan lupa Jangan lupa Besok kita zoom lagi ya Sebelum kita pelajari Boleh dibaca dulu Supaya pada saat kita bahas Kamu udah bisa jawab-jawab Udah tahu Diperdalam lagi Oke? Bisa? Bisa ya? Seperti itu ya Oke deh Baiklah Jangan lupa Pak Ewan Pak Ewan akan kirim Lagu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa